Intro Dua minggu terakhir di bulan Januari, para nelayan mengeluhkan hasil tangkapan ikan yang berkurang drastis. Hal ini disebabkan karena tingginya gelombang laut mencapai 2,5 meter dan angin kencang. Para nelayan terpaksa mengurangi kegiatan melautnya. Dari hasil aktivitas melaut yang hanya seminggu ini, para nelayan hanya bisa memperoleh ikan 1 ton. Jika dibandingkan sebelumnya yang melaut beberapa minggu, bisa menghasilkan ikan hingga 5 ton. Selain mengurangi aktivitas melaut, para nelayan juga tidak dapat mencari ikan di wilayah yang jauh, guna mencegah terjadinya kecelakaan kapal. Mereka terpaksa mencari ikan di pulau terdekat yang ada di perairan Sorong. Kita mengalami ya gitu lah, kerugian. Hasilnya tidak maksimal seperti kemarin-kemarin. Kerugiannya itu kira-kira capai berapa itu Pak? Kerugiannya itu seringkali mencapai 10 juta. Seringkali kita cuma ya hanya bayar ungkos saja. Tidak cukup lagi, ada yang gantung gitu. Tidak maksimal. Beda dengan kemarin-kemarin itu. Hasilnya oke, cukup oke. Menurut prediksi BMKG, cuaca buruk berupa angin kencang akan mengalami peningkatan frekuensi pada pertengahan bulan Februari hingga Maret, dengan ketinggian gelombang mencapai 3 meter di perairan utara Papua Barat Daya dan Papua Barat hingga Samudera Pasifik. Sementara untuk angin kencang tertinggi di wilayah Samudera Pasifik Utara Papua Barat bisa mencapai 25 knot. Oleh karenanya nelayan dihimbau untuk mewaspadai tinggi gelombang dan angin kencang ketika melaut, serta tetap memantau informasi dari BMKG terkait perkiraan cuaca. Potensinya kebanyakan adalah berawan hingga hujan ringan dikarenakan ini adalah periode air tahun-awal tahun di mana hujan itu terjadi paling sedikit dibanding bulan-bulan yang lain. Meskipun demikian, kami tetap himbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi angin kencang. Nah, dikarenakan air tahun-awal tahun ini periode angin kencang yang lebih frekuensinya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Namun masyarakat tidak perlu panik karena kami juga senantiasa mengeluarkan warning atau pernyataan dini apabila terjadi potensi-potensi untuk kejadian cuaca ekstrim tersebut.